Hai assalamualaikum Hai guys hari ini saya akan membuat sambel sambel kasi ini ada tomat empat putih besar-besar terus ada bawang merah bawang putih dan pastinya ada cabe nanti kita potong-potong bawang merah sama bawang putih digoreng terlebih dahulu kemudian kita goreng cabe baru terakhir kita goreng tomat ini bawangnya sudah saya potong-potong kita goreng dulu ya bawangnya goreng sampai warnanya agak kecoklatan seperti ini kemudian kita goreng cabe sampai layu aja ya karena nanti akan ditumis lagi kita goreng tomat terlebih dahulu kita potong ya kita angkat kita masukkan kita cukup ya saya akan memblender cabainya dulu tapi saya akan memblender separuh terlebih dahulu biar enggak terlalu berat blendernya bawangnya juga nanti kita blender Oh nanti terakhir saya akan masukkan juga daun jeruk biar wangi kita blender dulu sebentar aja blendernya udah usang ini guys tutupnya aja udah pecah-pecah jangan terlalu halus seperti ini aku rasa udah cukup kita tinggal blender bawang ini tomat yang kita goreng nggak usah kita blendernya kita buang kulitnya aja ya nggak usah kita blender terus ini yang di blender langsung kita masukkan aja disini tadi saya masukkan terasi ya kemarin ada sisa di freezer ini sudah matang ya ini kita masukkan daun jeruk saya karena suka ya dengan aroma daun jeruk jadi saya tambahin tapi bagi yang nggak suka ini boleh di skip ya nggak usah dikasih juga nggak papa masukin juga gula pasir dan juga garam ya sejenis masako lah karena aku enggak punya masako kita potong-potong kita masukin biar mudah larut juga saya pakai gula yang jenis gula batu kalau gula pasir itu agak cukup jadi sambelnya hitam tinggal tes rasa ya akan lebih terasa nikmat lagi kalau ditambahin perasan jeruk lemon kita juga bisa menambahkan lalatannya ya terima kasih ya sudah menonton jangan lupa like dan subscribe silahkan tinggalkan saran dan kritiknya di kolom komen juga ya sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati